Hai assalamualaikum semuanya hari ini kita mau mengeko jilbab oke guys ini sudah dicuci lalu direndam dengan air tawas sekarang kita bilas dan kita keringkan dulu namanya mordanin ini kita rendam dengan rebusan sucang yang ini kita rendam dengan rebusan celawih lalu yang ini tinggi dan ini campuran secang dan tunjung lalu kita siapkan daun-daunnya yang sudah kita treatment ada yang treatment tawas dan ada yang treatment tunjung disini ada daun jati dan kelapa taruh jarak kepiyar dan lain-lain ada kenikir juga selanjutnya daunnya kita tata di atas kain jilbabnya sesuai dengan keinginan kita ya ini kita bayangkan pada saat dipakai mau taruh dimana posisi daun-daunnya daun jati di atas kepala atau di bagian bawah oke ini hasilnya jadi hasilnya tuh soft banget karena ini tadi kita pakai atas bawah itu kita celup sama secang ini ini jejaknya penikir ini jejaknya jarak kepiyar buah ini jejaknya daun jati nah ini terus terus ini lagi yang ini kita angin-anginkan agar nanti bisa difiksasi ok kalau yang ini ini kalpataru jadi ini hasil yang kainnya atas bawah itu kita kasih warna ini ini sedang banyak jadi dia agak kering dia warnanya akan lebih nampak setelah itu baru kita fixasi nah ini jebabnya sudah dipakai cantik kan guys oke thanks for watching wassalamualaikum